Nah, ini saya akan mengulang sedikit saja gitu ya. Kita mulai dari apa sih modul ajar itu gitu ya. Modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan membelajaran. Jadi selain NPP, namun memiliki komponen yang lebih lengkap. Jadi sama sebenarnya ya, sama kalau misal Bapak Ibu tanya. Sama sebenarnya, cuma mungkin modul ajar itu lebih lengkap saja gitu. Dan mungkin komponen-komponennya sudah berbeda dengan RPP gitu ya. Ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Nah, modul ajar ini berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP. Dan guru mempunyai keleluasaan. Bapak Ibu, ini perlu dibold dan underline gitu ya. Bahwa kita leluasa boleh banget sama pemerintah itu kita bisa bikin sendiri. Kemudian memilih, apa namanya, menggunakan secara langsung gitu ya. Atau memodifikasi ini modul yang sudah disediakan gitu ya. Sesuai, tentunya disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan juga karakteristik siswa kita gitu. Nah, ini adalah komponen-komponen di modul ajar yang lengkap. Ya, Bapak Ibu, yang lengkap. Kalau misal Bapak Ibu, Bu, boleh nggak sih aku bikin modul ajar tapi nggak lengkap-lengkap gini banget? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Bahkan RPP satu lembar itu aja masih diperbolehkan gitu. Nah, mungkin yang bikin nambah itu adalah mungkin kayak lampirannya gitu ya. Jadi kayak LKPD-nya, rubriknya, seperti itu ya. Itu nanti yang jadi lampiran. Sebenarnya kalau RPP sendiri itu cukup satu lembar aja sudah oke dan itu masih diterima gitu ya di dalam kementerian. Itu pun kemarin waktu saya ada pelatihan modul ajar dari kementerian secara langsung gitu ya untuk menyusun modul ajarnya ke Mendikbud. Itu tuh mereka menyampaikan bahwa yaudah tiga komponen itu aja gitu. Nggak perlu kalau misal memang sangat mepet banget gitu ya dan mungkin memang masih terbatas pengetahuannya ataupun mungkin waktunya gitu ya. Tiga komponen aja itu sebenarnya sudah cukup gitu. Ini adalah komponen yang lengkap intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Guru tidak wajib nih. Tidak wajib semua struktur di sini ada. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajarnya gitu. Jadi nggak perlu semua-semuanya harus dicantum, dicantumkan gitu ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Tiga komponen utama yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu yang paling dan harus ada. Intinya gitu ya. Guru diperbolehkan apabila hanya ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen di luar komponen wajib. Ini adalah komponen wajibnya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajarannya. Dan yang ketiga ada asesmen. Udah. Jadi kalau misal Bapak Ibu masih bilang bahwa modul ajar itu ribet, tergantung ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi kalau misal kita tahu esensinya bahwa yang penting itu adalah tiga komponen ini, ya sudah nggak masalah gitu. Nanti ya kalau misal Bapak Ibu sudah mahir gitu ya, bikin modulnya gitu. Maka boleh itu ditambahkan dengan komponen-komponen yang lain agar semakin lengkap gitu. Dan orang itu ketika membaca, kadangkan kalau misal cuma tiga ini, mungkin kalau misal guru yang menggantikan tidak akan tahu ini profil pelajar panjang istilahnya yang mana yang mau dikembangkan gitu kan. Terus oh ini harusnya disposisi positifku seperti apa. Oh ini aspek lumerasinya pakai yang apa. Literasinya pakai yang apa gitu ya. Kalau orang lain yang pegang mungkin nggak bisa gantiin dengan maksimal gitu di kelas kita gitu. ya katakan mungkin kita tidak masuk gitu ya. Yang harus digantikan dan kalau ada modul ajar gitu kan orang lain bisa gitu ya. Tapi kalau misal nggak ada, ya kan? Ya wassalam gitu. Paling kan kita cuma ninggalin kelas, akhirnya memberikan tugas. Ya itulah akhirnya. Kasian ya, haknya anak-anak jadinya tidak terpenuhi gitu. Jadinya mereka tidak terpenuhi gitu. Terima kasih. Jadinya mereka tidak terpenuhi. Terima kasih.